Selamat siang teman-teman semuanya Siang hari ini saya akan memberikan Informasi mampu nawasan terkait Tentang berkas kepemilikan tanah Kalau kita mau menjual Ataupun mau membeli tanah Apa saja berkas yang dibutuhkan Baik langsung saja Di sini saya sudah Mengambil Contoh fotokopi berkas Di bank Kita akan lihat isinya apa saja Baik berkas yang pertama Yang dibutuhkan untuk Pemilikan tanah bukan hanya Sertifikat tanah saja Namun apa saja Yang pertama adalah ini Pajak BPHTB Yaitu pajak pembelian Jika kalian membeli tanah Pasti akan mendapatkan pajak ini Dan ini penting untuk split DPP bisa Atau untuk tanda bukti Akan jual beli ya Salah satu tanda bukti akan jual beli Kemudian yang kedua adalah Akta jual beli Yang kita dapatkan dari pejabat Atau notaris tempat Ini juga penting teman-teman Sangat penting bahkan Ini adalah salah satu berkas yang penting Dalam kepemilikan tanah Kemudian yang ketiga adalah Sertifikat tanah itu sendiri Yang sudah dibalik nama dengan nama kalian tentunya Kemudian yang terakhir adalah IMB Yaitu izin untuk mendirikan bangunan Ini penting juga karena Terkait dengan lahan hijau Lahan yang tidak boleh dibangun ya Tapi kalau kalian punya IMB Maka itu tanah kalian berarti syah Dan siap untuk dibangun rumah Baik teman-teman semuanya Jadi kita akan lihat Mulai dari yang pertama adalah Akta jual beli Yang didapatkan dari pejabat atau notaris tempat Kemudian pajak BPHTB Yaitu pajak pembelian tanah Kemudian yang ketiga adalah sertifikat tanah Dan yang keempat adalah IMB Ini adalah syarat-syarat kepemilikan tanah Agar ke depannya nanti kalian tidak mendapatkan masalah Atas kepemilikan tanah maupun jual beli Tanah yang kalian bisa lakukan Baik teman-teman semuanya Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh